Inilah tujuh kerajaan paling berpengaruh di Tanah Nusantara. Yuk kita bahas mulai dari yang nomor tujuh. Kerajaan Taruma Negara Berdiri dari tahun 358 sampai dengan tahun 669, Taruma Negara atau pendeknya Taruma adalah kerajaan Sunda India yang terletak di dekat Prasasti Kebon Kopiit, Kampung Muara, Bogor. Berdasarkan Tugu Prasasti, Raja Purnawarman membangun sebuah kanal yang mengubah arah dari Sungai Cakung, dirinya juga mengeringkan daerah pesisir pantai untuk dijadikan area pertanian dan pemukiman penduduk berdasarkan tulisan di Tugu Prasasti. Taruma Negara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358. Diketahui ada 12 orang yang pernah menjadi Raja Taruma Negara. Tetapi yang paling terkenal hanyalah Raja Purnawarman. Purnawarman dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Dalam kepercayaan Hindu, Dewa Wisnu merupakan Dewa pemelihara dan pelindung alam semesta. Berikutnya yang ke-6. Kerajaan Banten Kerajaan Banten didirikan pada abad ke-16 dan tentu saja sesuai dengan namanya. Kerajaan Banten terletak di pusat kota Banten. Menurut sejarah, Kerajaan Banten didirikan oleh salah satu dari wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati. Kerajaan Banten merupakan kerajaan yang cukup berpengaruh di Asia Tenggara sebagai kota. Pusat perdagangan, salah satu komoditi yang terkenal adalah lada. Karena didirikan oleh Sunan Gunung Jati, Banten menjadi kerajaan yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam. Kemajuan Banten menjadi kerajaan dagang terjadi pada awal tahun 1500-an. Banten menjadi kota pelabuhan terbesar kedua setelah Sunda Kelapa. Setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis. Banyak pedagang dari Timur dan Cina yang memutuskan untuk berlabuh di Banten daripada Malaka. Yang kelima adalah Kerajaan Sriwijaya. Ditulis juga dengan nama Sriwijaya. Adalah sebuah kerajaan yang sangat berpengaruh di Indonesia dan berbasis di Pulau Sumatera. Pengaruh kerajaan Sriwijaya mampu sampai ke Asia Tenggara. Kerajaan ini menjadi pusatnya penyebar luasnya ajaran agama Buddha dari abad ke-8 sampai abad. Kedua belas, kekuatan kerajaan Sriwijaya dipengaruhi dari perdagangan lautnya yang sangat ramai. Menguasai Selat Malaka, membuat kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan dagang yang cukup perat. Dengan Kepulauan Malaysia, Cina, dan juga India. Kerajaan Sriwijaya pertama kali dipimpin oleh Sri Jaya Naga. Masa kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya sendiri baru muncul ketika Balaputra Dewa menjabat. Sebagai Raja. Sekarang yang keempat adalah Kerajaan Singosari. Terletak beberapa kilometer di sebelah utara kota Malang. Berdirilah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang bernama Kerajaan Singosari atau Singasari. Singosari berdiri di Timur Jawa sejak tahun 1222 dan mampu bertahan sampai dengan tahun 1292. Kerajaan Singosari menjadi penerus suksesnya Kerajaan Kediri yang berada di Jawa Timur. Pertama kali dipimpin oleh Ken Arok sebagai Raja. Ken Arok sukses menjadi Raja setelah dirinya membunuh Tunggul Amatung. Namun drama balas dendam yang terjadi di keturunan Ken Arok dan Tunggul Amatung terus. Berlangsung hingga membuat Raja Singosari terus-menerus berganti Raja. Tapi, Raja yang paling terkenal di Singosari adalah Kartanegara. Melalui Kartanegara lah Kerajaan Singosari bisa mencapai puncak kejayaannya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah dibangun pada abad keempat menjadikan Kerajaan Kutai menjadi Kerajaan tertua yang ada di Indonesia dengan dasar agama Hindu. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan paling berpengaruh yang berada di Kalimantan Timur. Timur, dekat dengan hulu sungai Mahakam, Raja pertama yang menguasai Kutai bernama Kudungga. Pada masa kekuasaan Kudungga, Kerajaan Kutai dikenal hanya sebagai Kerajaan Hindu biasa. Baru ketika dipimpin oleh Mula Warman, Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Kutai mengalami kehancuran ketika rajanya saat itu Maharaja Setia Dharma terbunuh. Dalam peperangan, kematian Maharaja Setia Dharma sekaligus penanda selesainya masa Kerajaan Kutai. Yang kedua sekarang adalah Kerajaan Mataram. Mataram adalah salah satu kerajaan besar yang berada di Pulau Jawa. Berdiri di akhir abad ke-16 dan kekuasaannya berlangsung sampai dengan abad ke-18. Diperintah oleh Raja Senapati atau yang dikenal dengan nama Adi Wijoyo. Kerajaan Mataram menjadi kerajaan yang berpengaruh di Pulau Jawa sepanjang sejarah. Kerajaan Mataram memiliki sektor pertanian dan juga perdagangan yang sangat maju. Karena dua hal itulah yang membuat kerajaan ini memiliki populasi penduduk yang sangat banyak dan juga makmur berada di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan yang berbasis agama Hindu. Rajaannya yang terkenal dari Mataram bernama Balitung. Yang terakhir kerajaan paling berpengaruh di Tanah Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Akhirnya kita sampai pada kerajaan paling berpengaruh paling pertama yang ada di Indonesia. Yaitu Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan dengan dasar agama Hindu yang berdiri dari Tahun 1293 sampai tahun 1500 menjadi kerajaan paling berpengaruh. Majapahit mengusai berbagai wilayah di Indonesia termasuk di dalamnya adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Lombok, dan Timur-Timur. Majapahit sendiri berlokasi di antara Kali Brantas dan juga Solo. Kekuasaan Majapahit yang besar mampu mempengaruhi sejumlah negara di Asia Tenggara. Majapahit pertama kali dirikan oleh Radin Wijaya dan meraih zaman keemasannya pada pemerintahan. Raja Hayamuruk ditemani dengan patihnya yang terkenal bernama Gajah Mada. Mungkin itu saja yang bisa kami infokan tentang tujuh kerajaan paling berpengaruh di Tanah Nusantara. Semoga bisa bermanfaat dan ikuti terus video-video kami. Serta jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.